Resmi jadi tersangka pelanggaran kekarantinaan, selebgram Rahel Fenya menyampaikan permohonan maaf dan berjanji mengikuti proses hukum yang berlaku. Dia menyampaikan itu melalui akun Instagram miliknya yang kembali aktif, Rabu, tanggal 3 November 2021, malam. Tak seperti sebelumnya, Rahel Fenya kali ini menulis surat permintaan maaf yang cukup panjang. Melalui tulisan ini, aku sekali lagi ingin meminta maaf dan siap untuk menjalani proses hukum, tulis Rahel Fenya. Teman-teman, melalui tulisan ini, aku ingin memohon maaf dengan tulus untuk semua kesalahan-kesalahanku yang membuat teman-teman marah dan sangat kecewa. Rahel pun menyatakan kesanggupan untuk menjalani dan menerima semua konsekuensi serta sanksi yang menantinya. Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi menetapkan selebgram Rahel Fenya sebagai tersangka atas kasus pelanggaran protokol kesehatan. Pasalnya, Rahel Fenya sebelumnya diberitakan kabur dari kewajiban karantina seusai bepergian dari luar negeri. Selain itu, polisi menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah pacar Rahel Fenya, Salim Nauderer, manajer Rahel, Maulida Hairunisa, dan seorang petugas protokol di bandara.